Intro Selamat datang kembali di channel Keponi Kali ini kita akan membahas tentang peralatan lighting yang biasa digunakan di studio-studio foto Yaitu lampu studio atau studio lighting Lampu studio terdiri dari beberapa bagian Yang pertama lampu studio itu sendiri Seperti ini, ini adalah contoh Lampu studio yang dipasang dengan aksesorisnya berupa payung umbrella Payung ini berwarna putih, agak transparan Ada juga yang berwarna silver, jadi depannya hitam Sisi sebelah sini silver, jadi objek bisa berada di belakang payungnya Kalau untuk payung begini, bisa objek berada di sebelah sini yang akan difoto Atau bisa juga di depan payungnya Kalau objek berada di depan payung, dia fungsinya kurang lebih mirip seperti softbox Softbox itu biasanya berbentuk kotak Berfungsi untuk menghaluskan cahaya yang jatuh yang akan mengenai objek Nah, dari lampu ini sendiri, dia ada bagian depan Bagian depan yang berisi lampu modeling dan flash tube Flash tube itu dia yang akan menyala dengan cahaya yang sangat terang Dalam waktu yang sangat singkat untuk menerangi objek utama kita Sedangkan modeling light itu berfungsi untuk melihat Arah jatuhnya bayangan yang kira-kira nanti akan terjadi ketika kita menyalakan flashnya Itu yang pertama Dan yang kedua adalah untuk membantu kita dalam melakukan focusing Karena biasanya lampu di studio, lampu yang ada di langit-langit itu tidak terlalu terang Maka kita bantu dengan modeling light Selain itu, ada di bagian belakang ada beberapa panel-panel kontrol yang biasa kita gunakan Oke, melanjutkan dengan bagian belakang dari sebuah lampu studio Kita bisa melihat beberapa tombol yang ada di sini Yang pertama adalah tombol power Ini berfungsi untuk menyalakan atau memantikan lampu studio Ada tombol test yang digunakan untuk mengecek setingan yang kita gunakan Kalau dipencet, dia akan menyalakan lampu flash utamanya Ada tombol modeling yang digunakan untuk menyalakan atau memantikan lampu modeling Yaitu lampu yang membantu untuk focusing dan melihat bayangan yang jatuh ke objek Nah, kekuatan lampu studio ini diatur dengan menggunakan tombol power ini Ketika kita memperbesar, efeknya biasanya akan instant dan bisa langsung terlihat hasilnya Flashnya akan jauh lebih terang Oke, tapi pada kebanyakan model lampu studio, ketika kita kecilkan powernya Lalu kita tembakan, terangnya akan masih sama seperti settingan sebelumnya yang lebih tinggi Karena tenaga flash itu disimpan, tenaga listriknya disimpan di dalam unit lampu ini Ketika kita nyalakan, dia akan menembakkan settingan terakhir Baru setelah itu, kita pencet lagi, dia baru akan sesuai mengikuti settingan yang lebih kecil Walaupun pada beberapa lampu studio model yang lebih canggih atau lebih mahal Ketika kita kecilkan powernya, dia akan otomatis langsung mengikuti Biasanya disertai dengan beberapa tembakan-tembakan flash kecil ketika kita mengecilkan powernya Lalu terdapat tombol buzz, buzzer itu berfungsi untuk memberikan feedback berupa suara ketika flash ini siap digunakan Jadi setelah dipencet test atau setelah kita tembakan dari kamera Dia akan berbunyi menandakan lampu studio ini sudah siap untuk digunakan kembali Jika kita matikan setiap penembakan, dia tidak akan mengeluarkan suara Jadi ketika misalnya kita masukkan full power, biasanya dia membutuhkan waktu lebih lama untuk loading Nah, kita perhatikan lampu test ini Ketika dia menyala merah, berarti dia siap digunakan Jadi ketika kita menekan beberapa kali dengan cepat, dia tidak akan mau menyala Karena lampu ini belum siap Terakhir adalah lubang sinkronisasi dan pengaturan sinkronisasi Khusus pada flash lampu studio model ini, terdapat 3 mode sinkronisasi Yang pertama mode mata kucing, warna biru ini seperti yang sedang digunakan Ini adalah sensor mata kucing yang biasanya berada di atas lampu studio Berfungsi untuk menerima pancingan dari peralatan flash atau dari lampu studio yang lain Contohnya disini saya menggunakan sebuah flash untuk membantu memancing lampu studio ini Kita masukkan mode manual Ketika lampu flash ini saya nyalakan, maka lampu studio akan ikut menyala Karena terpancing oleh mata kucing atau sensor cahaya yang berada di atas lampu studio Kalau kita masukkan ke mode 2 berwarna merah, tidak semua lampu studio punya mode 1 atau mode 2 Tapi dengan mode 2 ini, artinya dia akan membaca lampu yang TTL atau flash yang TTL Artinya flash harus nyala 2 kali sebelum akhirnya lampu studio ini akan ikut menyala Contoh, 1, 2 Pada penekanan pertama tidak akan menyala, tapi begitu penekanan kedua dia akan menyala Artinya flash ini harus menyala 2 kali Kenapa? Karena biasanya ketika lampu flash ini di set yang berada di kamera ini kita set otomatik Apalagi kita set TTL, maka dia akan menembakkan 2 kali flash Yaitu pre-flash dan baru flash utamanya Nah, lampu akan menyala pada lampu flash yang kedua itu digunakan Agar lampu studio ini tidak menyala pada saat pre-flash yang akan menyebabkan kacaunya Hasil pengukuran yang dilakukan kamera ketika melakukan pengukuran pada pre-flash Lalu yang ketiga kita bisa mematikan sensor mata kucing ini dengan menekan sekali lagi Sehingga lampu sensornya mati Nah, ketika dia mata kucing tidak aktif Satu-satunya cara untuk menyalakan flash ini adalah dengan menggunakan trigger Oke, trigger terdiri dari 2 bagian Yang pertama adalah transmitter Yang akan dipasang di atas kamera Lalu receiver, yaitu penerima Sinal dari transmitter ini akan kita pasang ke lampu studio-nya Lalu ada kabel yang digunakan untuk menghubungkan lampu studio dengan receiver-nya Cara masanya sangat mudah sekali Tinggal masukkan jacknya seperti jack headphone ya Ke flashnya Ada yang pakai jack kecil seperti ini Ada juga yang pakai jack yang agak besar Nanti kabelnya biasanya menyesuaikan Lalu kita pasang satunya ke receiver Setelah itu Di receiver terdapat beberapa Ada 2 tombol utama Yang pertama on-off untuk menyalakan receiver ini Yang kedua adalah channel Channel ini adalah Jadi ketika di suatu tempat memotretan dengan beberapa fotografer Biasanya digunakan channel yang berbeda-beda Agar satu kamera tidak saling memancing lampu yang lain Jadi digunakan channel Misalnya disini saya pakai Satu di on, dua di off Disamakan settingannya dengan Di transmitter Kalau sudah sama ketika transmitter dipencet Atau dipasang di atas kamera lalu kita jepret Lampu ini akan ikut menyala Pada lampu studio kita yang kedua ini Dengan model yang sedikit lebih tua Daripada yang sebelumnya Walaupun dia powernya Atau tingkat keterangan maksimumnya lebih besar Kita bisa melihat ada jauh lebih sedikit tombol Yang ada disini Oke yang pertama Tombol on off atau disini labelnya flash Kita dipencet Dia akan mengisi dulu tenaganya Lalu tombol ready akan menyala Kita bisa melihat tombol test Yang sama seperti di lampu studio yang sebelumnya Lalu ada pengaturan kekuatan Dan masih sama seperti sebelumnya Ketika kita memasukkan kekuatan besar Dia akan menyala dengan terang Tapi ketika kita kecilkan Pada tembakan pertama Dia akan mengeluarkan cahaya Sama dengan keterangan seperti Pengaturan sebelumnya Lalu begitu tembakan kedua dan seterusnya Baru dia mengecilkan kekuatannya Lampu modeling disini Bedanya dia ada satu dan dua Itu ada dua model Ketika kita di model satu Tidak peduli seberapa kekuatan flash Yang kekuatan lampu studio yang kita gunakan Lampu modeling akan selalu berada Pada tingkat keterangan maksimumnya Tetapi jika kita gunakan mode dua Lampu modeling itu akan mengikuti Tingkat terangnya daripada Kekuatan lampu studio yang sedang kita gunakan Dan disini yang tidak ada adalah Tombol buzzer Artinya dia tidak bisa dimatikan suaranya Dan yang kedua tidak ada tombol Untuk mematikan sinkronisasinya Artinya flash ini dapat dipancing Dengan lampu studio lain Atau dengan flash Tidak peduli pada mode flash yang sedang aktif Artinya ketika flash ada yang menyala Dia akan ikut menyala Untuk memancingnya sama Bisa digunakan mata kucing yang berada di atas ini Atau menggunakan trigger seperti sebelumnya Coba kita pasang triggernya Lalu kita aktifkan Oke ketika dipencet tombol triggernya Maka flash Maka lampu studio akan ikut menyala Tapi masalahnya Selain menggunakan trigger ini Kehadiran sumber cahaya lain Atau flash lain Atau lampu studio lain Juga akan membuat Lampu studio ini ikut menyala Nah Padahal Mata kucing ini tidak bisa dimatikan Melalui tombol yang ada disini Lalu solusinya adalah Menggunakan sebuah benda ajaib Yang disebut dengan Lakban Kita ambil lakban Lalu kita tutup Mata kucing yang berada di atas Lampu studio ini Sehingga Lampu studio ini Hanya bisa dinyalakan Menggunakan trigger Tanpa Peduli Ada flash Atau lampu studio lain Di sekelilingnya Yang menyala Dengan cara ini Kita tidak akan jadi rebutan Lampu studio Dengan fotografer lain Yang menggunakan flash Atau menggunakan lampu studio lain Oke segitu dulu Yang akan kita share kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan share Kalau kalian masih punya pertanyaan Boleh ditulis di komen Nanti akan kita balas Atau kita buatkan Kita jawab pertanyaan Di video berikutnya Jangan lupa ya Kunjungi web kami Keponi.com Subscribe youtube kita juga Oke Sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye